Musik Warga Jorong Ayatabik, Nagarika, Mangudiak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dikagetkan dengan penemuan bunga bangkai yang tumbuh di ladang kayu manis milik warga. Bunga bangkai yang diketahui berjenis Amorpopalus titanum yang tumbuh di atas batu di lereng perbukitan ini memiliki banyak buah pada ujung batangnya. Tak hanya itu, jika pada umumnya bunga bangkai berbau, namun yang ditemuinya ini tidak berbau. Penemuan ini merupakan kali pertama bagi warga. Berarti kami lihat ke sini, betul-betul aneh kan gitu. Biasa nggak pernah jumpa sama kami yang semacam ini Pak. Biasanya ada yang tinggi 3 meter, itulah yang biasa. Habisnya 10 hari entah berapa hari, udah hancur. Sekarang mungkin udah 1 bulan nggak salah ini, umurnya udah macam gini. Jadi bapak itu yang jumpain udah kayak gini juga Pak. Winchoto pun menambahkan, di daerah Bukit Barisan ini memang sering ditemukan bunga bangkai. Namun tidak pernah menemukan bunga bangkai yang berbuah seperti ini. Bunga bangkai yang biasa ditemukan setelah mekar akan mengerucut, kemudian layu dan mati. Namun bunga bangkai ini tumbuh bagus dengan buahnya. Ya, di sekitar lokasi juga ditemukan 5 bunga bangkai jenis lainnya, diantaranya sudah layu dan lainnya masih berupa bongkol. Terkait temuan bunga bangkai ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKS Daresop Bukit Tinggi akan melakukan penelitian. Karena paru pertama kali menemukan kasus bunga bangkai jenis amorpopalus ditanggung seperti ini. Bunga bangkai yang berbuah ini bisa bertahan hingga 2,5 bulan dan akhirnya mati. Terima kasih telah menonton!